Pemirsa dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas ke-69, Kanit Lantas Polsek Pravi menggelar kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas bagi para pejasa ojek yang berlangsung Sabtu 14 September 2024 di SPM 4 Pravi. Kegiatan tersebut meliputi pembagian helm kepada masyarakat yang tidak memakai helm saat melintasi depan Polsek Pravi. Selain itu, dalam rangka memperingati hari ulang tahun lalu lintas ke-69, juga dilakukan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada para pejasa ojek maupun Karang Taruna yang ada di kampung Uda Pihilir SPM 4 Pravi yang dipusatkan di halaman kantor Polsek. Acara ini juga turut diikuti oleh seluruh personil dan ibu-ibu bayangkari. Kanit Lantas Polsek Pravi Ibda Emanuel Arwam menyebutkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan Polsek Pravi sangat penting, mengingat di akhir-akhir ini wilayah Pravi sering terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga masyarakat maupun para pengguna ojek diharapkan selalu berhati-hati saat di jalan raya. Pada hari ini, pada hari ini Sabtu tanggal 14 September tahun 2024, kami dari Polsek Pravi melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada para pejasa ojek dan juga masyarakat yang ada di wilayah Pravi. Dan hal ini kami laksanakan dalam rangka hari ulang tahun lalu lintas Bayangkara yang ke-69, di mana karena wilayah hukum Pravi ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas, oleh sebab itu kami selalu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah hukum Pravi, biar mereka selalu bantui peraturan lalu lintas. Sementara itu, Kepala Kampung Udapi, Hilir SPM 4 Pravi, Suharyono, berharap kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas yang dilaksanakan Polsek Pravi tidak sampai di sini pada saat menjelang hukum lalu lintas, tetapi sosialisasi tertib berlalu lintas dapat terus dilakukan setiap saat. Karena hal ini sangat penting bagi seluruh masyarakat di wilayah Pravi, agar mengetahui pentingnya keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Bapak Angka Prosek tentunya bukan hanya sekali atau dua kali mengandalkan sosialisasi, tentunya mari kita tingkatkan dalam hal untuk keselamatan berlalu lintas, khususnya para pejasa ojek dan umumnya kepada masyarakat sekalian. Dan kami berharap adanya sosialisasi tersebut, para pejasa ojek ini bisa menjadi contoh atau panutan kepada masyarakat, sehingga dalam berlalu lintas atau pengendara tersebut bisa mematuhi aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak berwajib yaitu kepolisian. Sehingga keselamatan kita semua bisa tetap terjaga. Selain itu, Kanit Lantas, Polsek, Pravi bersama rombongan ibu-ibu Bayangkari juga melakukan ajang sana ke rumah kepala kampung AIMASI, SP3 Pravi.